Behind the scenes shooting Megawati Hange Sri Pevoli asal Indonesia yang berkarir di Korea Megawati baru-baru ini menjadi brand ambassador Korea tourism organizer Beberapa scene memperlihatkan Megawati menggunakan baju beladiri asal Korea Selatan yaitu Taekwondo dan mempraktekkan gerakannya bersama instruktur Ada juga sece yang memperlihatkan Megatron bersepeda santai di taman Kira-kira seperti apa ya gabungan dari semua scene video Megawati Kita tunggu saja ya ges ya Terima kasih telah menonton Usai jalanin laga Taichung Formosa Megawati Hange Sri kembali ke Korea dan berlatih bersama tim Jung Kwanjang Red Sparks Di selalibur latihan Megawati menjalani shooting sebagai brand ambassador KTO KTO sendiri adalah Korean Tourism Organization Tak lupa Megawati ditemani sang manajer Wibi Anhari Wah mantap sekali ya ges ya nama Megawati semakin dikenal di seluruh penjuru dunia Kita tunggu saja iklan Mbak Megawati tayang Jadi disini tuh lengkap guys Pelatiko Hejin telah berbagi tekadnya untuk musim baru Ia percaya bahwa musim ini adalah waktu yang tepat untuk menang dan bertekad untuk menantang gelar juara Red Sparks berpartisipasi dalam undangan turnamen klub voli wanita Formosa Bang Taichung 2024 di Taipei Taiwan ini dan memenangkan gelar juara Setelah turnamen, pelatiko Hejin mengatakan Meskipun ada beberapa kekecewaan musim lalu Saya pikir fakta bahwa kami bermain voli musim semi untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir akan memberikan dorongan besar bagi para pemain musim ini Red Sparks mengontrak Vanja Bukilic sebagai pemain asing menjelang musim baru Bukilic yang bermain untuk Korea Express Y Corporation musim lalu akan turun ke lapangan V League untuk tahun kedua berturut-turut dan akan berpasangan dengan pemain asal Asia Megawati Hangesri Pertiwi Ada juga perubahan pada daftar pemain Korea Lee So yang telah pindah ke IBK namun mereka telah mendatangkan pemain veteran Pyo Seung Joo sebagai kompensasinya Saya rasa kami dapat menantang gelar juara tergantung bagaimana kami memanfaatkan Bukilic dan Mega secara bersamaan Serangan kami berada di puncak kelasemen Saya rasa kami bisa menantang gelar juara jika kami meningkatkan pertahanan, servis dan penerimaan servis kami dari musim lalu, ujarnya Mega bergabung dengan kami sedikit terlambat, jadi saya rasa Kovo Cup akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang musim ini, Ko Hal Jin menambahkan Mengenai Pyo Seung Joo, ia pasti akan memainkan perannya Peran para pemain lini belakang Park Hye Min dan Lee San Wo Oh juga penting Pemain kunci tim kami adalah Hyeom Hyesan Katanya, kunci dari tim kami adalah seberapa besar ia dapat memanfaatkan kekuatan ofensif para pemain kami Ia adalah seter terbaik di Korea dan ia mampu membawa diri dengan baik saat latihan maupun di luar lapangan Itulah mengapa saya mempercayainya, katanya Ketika saya melatih, saya selalu berbicara kepada para pemain tentang voli empati, kata Ko, menambahkan Saya ingin seluruh tim bermain bersama dengan satu tujuan Para pemain telah merespons dengan baik Musim ini adalah tentang bermain bola voli untuk memenangkan kejuaraan Kami berada di posisi terbaik untuk memenangkan gelar juara Tim Bola Voli Putri Korea Selatan Dajon Jung Kwanjang Red Sparks mengakhiri turnamen pramusim dengan sempurna pada ajang Taichung Bang Formosa Volleyball Invitational 2024 Red Sparks sukses menutup laga Pamungkas dengan hasil kemenangan saat bersuah klub asal Jepang Kanoola Oles Fukuoka pada laga yang digelar di Taiwan Kamis 12 September 2024 Kemenangan lewat 4 set langsung berhasil diraih Megawati DKK dengan skor 31, 25, 20, 25, 13, 19, 25, 25, 15 Megawati Hanes Tri Pertiwi masih belum diturunkan ke dalam starting six karena masih dalam masalah kebugaran Red Sparks dikejutkan usai kecolongan 3 poin beruntun dari tim yang akan menjadi lawan Tokyo Sun Bams yang merupakan klub dari pebola voli putri Indonesia Yola Yuliana di divisi 2 Liga Voli Jepang musim 2024-2025 Poin pertama Red Sparks baru hadir lewat serangan quick dari Jung Hao Yang Meski begitu penampilan dominan yang kembali ditunjukkan Fanja Bukilic membuat Red Sparks menyamakan kedudukan pada skor 4-4 Satu spike keras dari Park Ye Min dari posisi 4 bahkan membawa Red Sparks balik memimpin pada skor 6-5 Red Sparks bahkan mulai membuka keunggulan dengan jarak 2 poin pada skor 8-6 Tetapi berhasil disamakan lagi menjadi 8-8 Namun kesalahan beruntun dalam receive yang dilakukan pemain Red Sparks membuat lawan mudah mencetak angka hingga balik memimpin sampai 4 poin pada skor 16-12 Meski begitu Red Sparks mulai melakukan variasi ketika melakukan serangan hingga mampu memperkecil skor menjadi 16-18 Megawati akhirnya diturunkan pertama kalinya pada turnamen ini dengan menggantikan posisi Bukilic sebagai oposite utama Kehadiran Megawati membangkitkan Moril terhadap rekannya Red Sparks akhirnya menyamakan skor menjadi 18-18 setelah tertinggal 4 poin Spike Pio seungju dan serangan back attack Megawati dari posisi 1 berhasil membawa Red Sparks berbalik unggul lagi pada 20-18 Megawati kembali mencetak poin dari posisi yang sama lewat serangan back attack dan membuat Red Sparks menambah keunggulan menjadi 22-19 Terima kasih kerana menonton!